Al-Fatihah 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 Alhamdulillah luhur, jadi angkuh, jadi menguasai sebagiannya alihak ala baktin yang mengatasi sebagiannya oleh menguasai mukholabatan krono saling mengalahkan mukholabatan krono saling mengalahkan kafik limulu ke dunia, kaya dene kelakoane piro-piro penguasa dunia subhanallah hiklan wa susi Allah dan ziyan hiklan bersihna lahumareng Allah ingin saudara ilai kelp historical Birmingham di Sekjarah Jas IPR Performance Allah ada di sifatChalla mi la'alimilghaib mengulama alalimilghaib yang produktififa DAZ, sayur sahaja box nah komen krono dengan syathtera-sitera jika jalani syatuar kronohzschat, say ini saya terlalu capai 4 sebagian ke luar atau sanjata Dua syahadah Khabar huwa yaku dati khabar huwa Muqadharan Khalid dan kira-kira Fata alam moh moh luhur Eta azumat kisim moh luhur Sopo Allah ammasangin opo ayyusri Kuna kang Podo nyirikno Sopo ngakehu Ngawo mahu serta nima Kul ngecapa siromohamad Robbidho pengeran ingsun Imma turyani Ona kalani mirsa no panjinani ingsun Fihi hu tetap ing dalam imma Idhomu nuni inuteng idhomu nuni In ashrati hati kang honsyarat Fih ma ing dalam imma azzaidati kang tambahan Jangan mirsa no tengkula Ma ing perkoro yu adunah kang den ancam Sopo kufar yang ma Pinal adabi sanggeng sikso Huwa tima yu adunah sodikun beneri Bilkotli kelawan pembantean Pembantean yang wang kafir Bi badirin aning perang badar Robbidho pengeran ingsun Fala tajal mongkoham pendamil panjinani ingsun Vilkoham indholimin yang dalam koham singgolim Fahli kamu kodati sebabai rusak Sopo ingsun Utau fahullah kamu kodati sebabai den rusak Sopo ingsun Wainnalan saat temen ingsun Awa ala anuriya Intamir sana Sopo ingsun Ka ing siromohamad Ma ing perkoro na idukan janjaini Ingsun yang mau ngakeh Utau ngancam ingsun yang mau ngakeh Laku diru naikudat singkwoso Idfak billatihi ahsan Idfak nolak usirah billatihkan Perkoro hiakang telati ahsan Uwe bagus Ail khoslati Tegesei kelawan tingkah Perilaku hiakang telati khoslah Rupanya minat sofiya Hiku nyepuro Wali rodi lanwarangurusi Anhum sangking kufar Kalau ada keburukan Tolak o klan api Kwe nolak klan api Asahi atas ing barang elek Adahum tegesei Oleh ngelarani kufar Iyaka yang siromohamad Wahai tautawiki Koblat amri Sedulnya dan perintah Belkitali klan perang Nakhnuti Inksun Alamu ikutat singkir Sobimahkan Kamparoya Shifu Lagi Kankifati Sopo Wengakehu Ingmak Iyukadzibu Nanti Sihngelakoni Pendustaan Sopo Kufar Wiyakul Lagi Nungu cap Sopo Kufar Fahru jazihimongkamales ingsun ingkufar alihi ngatasimah wakul ngang ngecapa siromohamad rabbi doh pengirat ingsun a'udhu, nyewon bawah ureksa ingsun a'udhu, nyewon bawah ureksa ingsun bika klan panjangan minhamazah tisyayati ini sangking pira-pira riduhani setan nazakho tihim tegesi pira-pira nopo riduhani setan bima kan perkara iwaswisuna kangeke iwaswa sapa setan bila klan ma'udhu nyewon bawah ureksa ingsun bika klan panjangan robbi doh pengirat ingsun ayah durun yang ternakani sapa setan ingsun di umuri yang dilanproh-proh rusan ingsun lianahum kronosatam ini asyayatin nama ayah durun namanya sapa sapa syayatin bisukin klan ga keelian hatta idhaja singgah nalikane teko iptidak yatuntik hattau bongsa ngawiti kalam nalikane teko yang salah jino ngakwek wal mautu kematian ahad tahumul mautu waru anani ngali sopawang makadau inggah nungguwe wang menanari sengen rokok iman sopaman kalau kamu mengucap sopaman atau kalau mengucap sopah aduhum robbi doh pengirat ingsun irji'un kalau aturi balik nama panjangan nangisun aljam utain jaman nama irji'u nganggih doh mir nama jamak nama jamak ikul di ta'zimi kira nama ta'zim lalimunamuna ingsun amalimunlaka nangisun solihan yang ngamal soleh bian ashada gambar nangisah ingsun a'la ilaha illallah orang-orang pengirat kecuali Allah yakunu fi matarak dukalla di dalam perbandingannya maudu yaitu kala ta'ala kalla idnaha kalimatun huwa qo iluha idnaha saat temen kalimah kalla jomongkono laruk juwa di dalam kalimah robbi doh iku kalimatun iku kalimat s.wakanggutawi ahaduhum iku liha sing ucap kalimah tohwala faidah telan orana faidah muajud di dalam kalimah wami waro ihimlan sangking masa depan itu ngarep ngarepi kuffar ayamah mahhum itu amam ihim ngarepi kuffar barizah barizah itu ada alam pemisah haji alam pemisah yang di dalam kalimah yang kuffar yang dirujui yang balimah itu ilah yang muajudu di dalam kalimah yang di dalam kalimah yang di dalam kalimah kuffar toh walau rujuk ala orang mungkin balik maujud bagdahu bagdahl barizah atau bagdahl mauti faidah nufi khaf sur maksudnya mau ngaji kalau terang masalah menambah iman ta'ala nu'min binasa atan terus imam bukhari dalam kitab kitab ilmi ini mengkayakan dawe mu'at mu'at ini sohabat kanjina bisik ahli quran ini ini berada ngaji berada diulang ilmu ini beliau dawah ta'ala nu'min binasa atan ayuk merene bareng bareng iman ayuk merene bareng iman karena logika iman itu harus dibangun oleh ulama ulama ahli keahlian ulama itu singkatan riwayat riwayat sangginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi nabu wasallam kemudian sebagian dibentuk utawi di kuatakan kalian al-ashbah wal-nadu irgi pola-pola hukum rasul wasing dikiasna oleh para ulama ini kalau tidak menerang tawkhid ini ini kan dawe pengiran andekan selain Allah itu ada Tuhan tentu ada kompetisi antar Tuhan dan saling mengalahkan jadi misalnya misalnya ada dua Tuhan misalnya yang satu ingin menciptakan bumi yang satu tidak ketika bumi itu ada berarti menang siapa menang yang menciptakan ya orang yang keliru tak warai ilmu kalam misalnya begini ada dua Tuhan ada dua Tuhan sama sama Tuhan misalnya kalau sama-sama itu bahasa Arabnya apa mislun kalau sama-sama ada bahasa Arabnya mislun sama-sama Tuhan bahasa Indonesia sama-sama Tuhan terus Tuhan A ingin menciptakan bumi Tuhan B ingin tidak ingin terjadi ada bumi lalu itu kira-kira yang jadi itu ada bumi apa tidak ada bumi tidak tidak kira-kira tidak tidak Tuhan A bilang kuni bumi kamu harus ada terus bilang B kamu jangan ada milih menang yang ada apa yang tidak ada tidak tidak ada tidak tidak ada nanti sampai memenangkan Tuhan yang bilang tidak ada itu kalau dalam logika ilmu kalam ilmu yang bulat yang diwajib di pondok kitab jadi ilmu kalam itu kalau cara ilmu kalam pengandian ini salah kalau dia itu sama-sama Tuhan harus sama-sama bisa kalau sekali yang satu tidak bisa sama-sama tidak bisa dia tidak bisa mengandikan yang satu menang ini kalau teori ilmu kalam sama-sama Tuhan sama-sama hebat terus pengandian yang satu menciptakan bumi sukses yang satu tidak sukses yang kamu bilang sukses itu tidak sukses juga karena kalau sama-sama Tuhan sifat kuatnya harus sama sifat ajusnya sifat lemahnya harus sama jika kalau yang satu tidak bisa kamu yang satu harus bilang tidak bisa sama-sama apa orang sama-sama Tuhan atau sama-sama bisa itu teori ilmu kalam tapi kalau menurut teori teori yang gampang kalau sekarang nyatanya ada bumi berarti menang Tuhan yang ingin menciptakan bumi yang ingin menolak bumi berarti gagal jadi Tuhan tapi masalahnya disoal kalau dia gagal jadi Tuhan berarti mantan Tuhan itu mari perkora lagi makanya ini hanya pengandean itu kerupati ilmu kalam itu hanya pengandean artinya pengandean karena akal manusia terbatas diberi rangsangan pengandeannya begitu tapi sama-sama tidak mungkin ada dua Tuhan yang satu ingin menciptakan bumi sukses yang satu tidak berarti yang satu gagal jadi Tuhan berarti satu sudah kalah nanti kalau itu kamu pakai ada teori baru nanti ada Tuhan berikutnya mungkin lebih canggih itu repot makanya itu repotnya belajar ilmu kalam itu resikonya tinggi sampai tidak berharga belajar Tauhid yang tidak berharga model Quran dan ini mudah sekali siapapun bisa nah rangsang ya kafir menurut Tauhid kok keliru kan ini urusan salafi kalau orang menghukum kafir ini ini saya megang pulpen ini saya megang amplop hp mau hp kan tidak ada suaranya nanti ini pulpen wujud ini pulpen wujud ini hp wujud terus ini saya benturkan suara ini wujud wujud nah ketika hp dan pulpen ketemu bahasa Arabnya istimah kumpul ketika saya renggangkan pisah kumpul sama pisah ini wujud apa enggak ya keliru kumpul sama pisah ini sesuatu yang wujud apa enggak wujud enggak enggak wujud yang ada itu polpen sama hp kalau ditempelkan orang bilang itu kumpul kalau dipisahkan orang namanya pisah sekarang kumpul sama pisah itu ada airnya enggak ada fisiknya enggak enggak itu disebut Amrun Iktibaryun seperti saya saya ini punya bapak namanya Giner Salim Giner Salim punya bapak namanya Mbah Nur Sam misalnya itu juga enggak wujud bapak saya dulu dikatakan dia bapak karena ada anaknya saya berarti darah ini bapak itu enggak entah ini anak jadi zaman belum punya anak dia itu belum bisa dikatakan bapak bareng dua anak bisa darah ini bapak bareng dua putuh bisa darah ini mbak lalu ini bunuh sifat kebapakan sifat keanaan wujud apa enggak ya enggak wujud yang kakak kakak wujud itu Giner Salim sekarang saya wujud tapi keanaan kebapakan ini saling menunggu nak sidodianak darah ini bapak nak sidodiputu darah ini mbah tapi yang darah ini putuh itu apa zahid misalnya ya zahid itu putuh ya zahid itu jenis zahid ini zahid sekali diputuh itu jenis mbah apa aku yang ngomong ini zahid binis bat ini mbah itu putuh binis bat ini putuh ini mbah misalnya itu menunggu berarti zahid itu putuh tambah ya zahid mesti benar zahid itu ilmu kalam lama ini nabi isa itu pengirahan berarti dunia itu pernah lama tidak punya Tuhan karena Tuhannya lahir kemudian pas langit bumi itu nabi isa itu pengirannya ini makanya ini pintar nabi musa itu ciri utama ulama itu fatonah cerdas karena nabi musa tahu nifati pengiranku gagal padahal sifatnya seru ketika ditanya firaun ya musa Tuhan kamu itu siapa wama robul alamin jawabnya nabi musa cerdas robus samawati berarti semangirani langit bumi jadi ini firaun ini berkelit setahu saya kalau saya jalan-jalan di bumi itu tidak ada yang Tuhan kecuali saya yang jadi Tuhan saya soal kemungkinan Tuhan di langit begini musa saya akan pilih tahaman ibnili sorkhal al-li abluhul asbap asbap samawati fa'at toliya ilah ilahi musa soal kemungkinan Tuhan di langit aku nyuruh arsitektur saya supaya bangun piramida nanti saya akan melihat Tuhan yang musa mau saya tantang walhasil kalau kemungkinan di langit mau ditantang kalau di bumi setahu firaun Tuhan itu firaun terus nabi musa punya jurus kedua ini kalau sampe niru tauhid model quran itu lebih gampang robbu kum wa robbu abai kumul awalin yang menuhani mbah-mbah kamu dulu itu separuh pengawal firaun langsung mu'min kalau firaun itu Tuhan berarti babahnya dulu ada itu tanpa Tuhan karena Tuhannya baru lahir apa kemudian itu terus nah ini pentingnya khuja separuh kaumnya firaun itu menyimpan imannya karena kalau firaun Tuhan tidak masuk akal wong babahnya dulu-dulu ada berarti kalau firaun Tuhan babahnya dulu tanpa apa tanpa Tuhan nah itu khuja nah khuja kedua yang mudah lagi menurut quran itu begini sekarang misalnya yuriduwah bikumul yusra Allah itu menghendaki mudah itu kalau kita maknani itu gampang misalnya begini ini yang ada nyata dalam sejarah ada berhala terpahat dari batu namanya lata uzamanat lata uzamanat terus ada yang beberapa yang namanya tidak disebut quran oleh orang-orang kafir jahili lata itu disembah dikatakan Tuhan uzah juga dikatakan apa Tuhan itu kata Allah itu harus itu hanya nama yang kamu ciptakan makanya Allah menghentikan kalau barang tidak benar kaburas kalimatan takhruju minaf wahim ini adalah terutama singapal quran misalnya aku darani mustafaiku ganteng mustafaiku suge itu namanya kalimat yang keluar dari mulut saya tapi kakekatnya tidak ada nyatani orang ganteng nyatani koras suge tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari mulut kurabalene tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari apa mulut misalnya saya bilang wah ruhinu rabuti lurus alim ganteng pintar ini hanya keluar kalimat yang keluar dari mulut tapi kan tidak ada kenyataannya nah ketika orang kafir bilang berhala itu Tuhan itu kalimat yang keluar dari mulut nah kalau kakekatnya ya batu bukan Tuhan kakekatnya itu batu berarti namanya pengeran latak uzayku batu apa pengeran batu nah makanya kalau Allah mengkritik orang kafir misalnya Allah dikatakan punya anak Yesus itu Tuhan sungguh kalimat itu satu kalimat yang salah tapi yang kadung keluar dari mulut mereka jadi kalimat nomor dua ada kalimat yang memang benar seperti saya mengatakan satu ditambah satu dua dua ditambah dua empat lah itu baru hak karena nyata dikatakan apa tidak dikatakan ya tetap dua ditambah dua empat sama dengan jadi itu sudah wujud sebelum sedunia ngakui itu sudah ada apa belum sebelum ada orang islam di seluruh dunia Allah satu itu sudah wujud belum sudah kenyataan ini sudah ada belum sudah berhubung sudah kadung ada kita hanya menyaksikan saya bersaksi saya tahu karena sudah ada makanya sudah ada kita tinggal tahu tinggal bersaksi kalau yang tidak ada itu dikatakan pun tetap tidak ada itu hanya jadi kalimat yang keluar dari mulut barangnya tidak ada itu sebetulnya kaburas kalimatan takhruju min afahim iya kuluna illa galiba jadi kalimatnya itu ada tapi fakta yang ditunjuk kalimat itu tidak ada faham mulanya ciri utama agama itu kulja'al haq wa zahakol batil barang hak itu pasti ada yaitu Allah barang batil ya pasti tidak ada pengiran telu itu tidak ada watu jadi pengiran aku tidak ada santet ngasari tidak ada aku mati aku tidak ada makanya aku santet atau tidak aku santet aku santet aku santet aku buat yang lain karena percaya jajal tidak bisa mati aku paham memang tidak ada lo soal misalnya tapi gusyayang mati ada domen yang mati itu jadi santet itu biasa mati karena santet itu biasa kebelitas truk mati karena virus di pantai santet itu malah lambat kadang telung dino lagi mati jajal truk jajal pesawat jadi ini yang paling anggil ini bab tawhid sebenarnya tawhid itu gampang buatan jelimet makanya Allah melatih kita andekan manusia seluruh dunia dipoling untuk melihat lata dan uzah itu apa gak usah ada orang islam gak ada orang kafir gak usah intervensi pasti mereka jawab itu batu andekan isa yesus itu dipampang di dunia orang poling orang islam kafir gak ada intervensi pasti akan bilang itu manusia tapi lewat rekayasa dicitrakan itu Tuhan lata uzah dicitrakan itu Tuhan disebut wamakaru wamakarawa jadi dimakru dia didesain sedemikian rupa misalnya di Yunani itu orang kalau bilang Tuhan itu akal makanya bilang logos log itu logos Tuhan itu arot ini kira gak usah sampai salah salah kafir Tuhan itu arot Tuhan itu sifat jadi Tuhan itu gak ada zatnya kemudian log logos ini nempel di Yesus kata orang Kristen sehingga logos log logika akal makanya kalau orang filsafat Tuhan itu akal satu akal dua akal tiga akal makanya diputu logi ideologi log nah pertanyaannya kemudian saat Allah itu arot Allah itu log kemudian belum ada tempatnya Allah bergentayangan dimana sebelum Yesus ada terus lalu Allah bersemayam dimana terus ada orang majusi bersemayam di api nanti orang kafir jelia bersemayam di arca arca itu yang orang kuno majusi dimana di gunung apa mungkin orang Sugiyan gunung kawi macam-macam itu terus itu kan terus jadi repot repotnya adalah kalau sifat itu harus nempel di dan datnya mana tidak jelas itu satu nomor dulu nomor dua sifat itu sama mausuf itu mesti dulu mausufnya makanya kata ahli ilmu kalam jangan pernah kamu ngatakan Tuhan itu sifat kalau Tuhan sifat nanti butuh nempel makanya terus kita diajari walillahil asma'ul husna Allah itu dhat kemudian pada dhat ini ada asma'ul husna jadi mulai dulu Allah itu al-qayyum dhat yang berdiri sendiri ini pentingnya ngaji karena orang alim harus diwali orang alim rawali goblok goblok mereka seneng duit itu kudunya orang alim itu wali imam shafi'i ketika disebut wali si a wali si b nak aku rawali di dunia rauh wali jadi iza lam takunil ulama awliya alillah fama alawajil ardi min waliyy nak ulama tidak wali di dunia rauh wali karena hanya ulama yang bisa menjelaskan kenapa harus ada tauhid ulama ngerti logikanya fa'lam anna hula ilahi law kamu tahu bisa diketahui itu karena barangnya sudah wujud kalau barangnya belum wujud kan tidak bisa diketahui misalnya begini berhala latak uza itu yang bisa diketahui satu bahwa itu batu karena batu itu wujud batunya itu wujud tapi sifat ketuhanannya latak uza tidak wujud makanya tidak bisa diketahui tidak wujud agar barang rauh wujud kan tidak bisa diketahui yang bisa diketahui hanya barang wujud makanya fa'lam annahu la ilahi lahu harus tahu tapi andekan kita tidak tahu pun tetap hanya Allah tahu atau tidak tahu disini Quran sering bilang kul'aminu bihi awlah tukminu cek kuwa iman cek ra iman ini tidak ada pengaruhnya bagi wujud Allah yang zaman azal azal itu memang jadi dulu itu orang-orang terjebak ketika Tuhan yang Yunani dianggap logos kemudian di timur tengah Tuhan itu dianggap satu arot sifat yang menemplek yang berhulau berhulau tidak ada di daerah majusi yang kwasani yang menemplek yang lain yang lain 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 akhirnya semuanya itu kalah dengan Tauhid yang dikauhkan Nabi Muhammad s.a.w. bahkan sekarang tiang Nasroni pun itu tidak pede dengan teori trinitasnya orang kan sekarang tahu semua kan perdabatannya Ahmad Didat sama Stanley Fischer itu itu kan sampai ada seorang mahasiswi dari Suwis ketika yakin sifat Tuhan yang dijelaskan Ahmad Didat bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena dibilang Tuhan Islam itu tidak punya anak tidak diperanakan tidak ada padanannya kalau Tuhan Anda ini padanannya banyak gini-gini terus itu ada orang tertarik sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena sifatnya lebih apa ya lebih menarik terus tadi maknanya walat itu kalau menurut ilmu kalam itu dua walat itu anak fisik anak gen atau walat maknanya tawalut konsekuensi dari satu hal tapi tidak karena diciptakan itu tadi misalnya HP dan polpen ini benturan itu menimbulkan suara suara ini diciptakan HP apa suara itu tidak ada yang menciptakan yuna ilmu kalam dibagas nah kamu bilang diciptakan HP HP-nya sendiri tidak merasa menciptakan batu sama batu benturan terus ada suara kamu bilang diciptakan siapa diciptakan batu batunya takoi kamu yang menciptakan suara itu tidak saya tidak punya akal lalu yang menciptakan suara itu siapa suara itu tidak ada yang ada itu kamu dengar suara sebabnya aku ingin darah ini suara tapi kalau menciptakan darah ini ada yang ada batu batunya benturan ini cara ilmu kalam suara ini dia kurupin aku suara ya sudah begitu saja jangan sampai kamu menganggap kejadian alam ini kebetulan itu saya yang melukai semua alam raya ini diciptakan secara sengaja dengan irodah oleh jangan sampai kamu berkeyakinan setelah Allah wujud otomatis makhluknya wujud berarti wujudnya makhluk tanpa kehendak Allah itu keliru itu ya termasuk tawalut kalau kamu meyakini begitu berarti terjadi keyakinan Allah tawalut setelah ada Allah otomatis makhluknya ada itu ya dosa besar kafir kalau dosa besar tapi kafir mulanya paling mulanya tapi seperti ini saya selesai tidak senang rabi rabi tidak senang makan makan setan itu paling mangkel orang makan atau orang rabi yang melawan setan karena saya tahu sukses ini berkata Nabi saya berkata berkata yang menyelamat manusia itu menikmati barang mubah jadi orang tidak usul pengeran itu ditakuk itu yang 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 pengeran yang di jibal yang yang Allah terus setan itu faman kholak kawah terus Allah dia asal usul itu nanti nanti Nabi yang ada pertanyaan faman kholak kawah Allah sendiri itu asal usulnya gimana saat wujud itu bersama siapa terus pas di maka kamu harus berhenti kalau sebagai orang ngalim sakit ngaji sering was was biasanya tidak tinggal ngamal mi baru ngamal kopi di kafe saat TV film-film lucu-lucu setan yang harus tinggal itu mulai TV yang ngalim lu ibadah di bang sholat rohin paham kulan itu nganti kadang cili-cili mulai masak sampai lucu-lucu lalu kulan nganti ini mulai koboy kampung sampai lucu-lucu berkata setan was was terus tuk dinti tidak kabus tidak awal awal aku biar sempat ini warga selawasi wopo 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 seorang kelones yang selamat rokok selawasi ya wopo wopo setinggal di TV setan karena penggoda menggoda ini was wopo TV ngopi makan berwarna suara penggoda ngantuk akhirnya setan waduh digoda kok ngantuk ngantuk akhirnya tidak tinggal turun wala kakuh hati setan habis digoda kok wopo turun 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 ngopi sejumlah kopi enak lalu wong ngalim menik kopi enak itu ibadah mereka melawan was-was was-was jadi mengganti wong dua keyakinan wahdat itu perkara ini meyakini Allah berlebihan Allah berhubung Allah menggun setiap wong sehingga wong dikekuatan abadi buktinya wong dikekuatan Tuhan wong iso abadi bayang sifat Allah berhubung yang menemplek di manusia jadi di mana tidak mengganti Allah itu merganti terus terus tinggal ngopi terus ngelawan ibu jomun pas gelam gelam ya gelam tepat-tepan tapi itu ibadah ibadah ngelalak enak kalau seringnya tinggal di TV yang sering tapi juga tiru makam di sekolah apa tidak di TV kalau di TV sering dan itu musalsa sanat saya itu musalsa makanya kanji nabi sering dan itu wasiatnya nabi untuk pertanyaannya setan wiskono falyantahi mau lere 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 dengan berbagai cara pokoknya Dewa Muzali pokoknya bilmubahat gara-gara teori ini orang zuhud yang selesai mengalami alat musik yang dilawan habib habib terkenal ngalim ngalim yang main gitar tidak tidak betul yang menentang habib nganti orang ngalim yang main gitar yang menentang tidak 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 usul itu kadang terus nyanyi nyanyi nasib ini imriti kitab kuno imriti yang nyontok usul faus ribat ma'na domir syahani faus ribat bilhani bil alhan alhan nyanyian khan itu naghumatil autar jadi nyanyian yang nganggung apa gitar tapi sahab 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 seneng pengeran menyatu akhirnya isek isek akhirnya nyanyi nyanyi tidak sadar tidak alat musik terus di gerakan jalan ludin di Indonesia di Indonesia marawis ini ini ada silsilat tapi yang hukum halal tidak harus tidak berbicara alat malahi alha alha antikrillah ngelalak ada pengera lucunya yang ngaram itu pengeran tenanan tidak ada musik ayo ngomong yang seneng nabi nasitan yang terbang 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 tidak kaya tetapi tidak tetapi tidak tetapi 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 tidak 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 jalan itu tidak 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 jadi hukum tapi tidak menanggung tidak tidak kalau saya itu buat naif kalau ASM kan menyebabkan orang mau memakai atau tidak mau mengalalkan saya setuju mereka bayangkan kalau Mustafa ingin gitar, suaranya sangat enak artinya kalau dia itu menggunakan gitar, terus main gitar kan juga tidak mesti tidak mesti enak ya tapi asal lu berangkat isek dengan pengeran itu bagus mereka setan itu butuh dilawan bil mubahat setan itu harus dilawan bil mubahat itu ada semua ulama yang usul diri sebenarnya akhirnya tuntut dengan fatwaku salah semua, asal karena ketemu Tuhan, usul tidak bisa, tidak kamu lawan dengan mubahat memang harus dilawan dengan mubahat karena ini setan itu susah ada orang yang melawan ibu jenis setan itu susah ada orang yang melawan ibu jenis setan itu susah karena ini menikmati barang mubah setan ingin orang was-was menanyakan keabsahan eksistensi Tuhan ya kok orang filosofi, Tuhan itu arot apa-apa lalu Tuhan saat sendiri itu bersama siapa terus alam yang sekarang yang wujud itu skenario Tuhan atau skenario setan skenario Tuhan kalau skenario Tuhan kok tidak baik semua ada jeleknya jangan-jangan setan yang menang karena banyak jeleknya tidak setan nanti juga kalah kok tidak di kalahkan sekarang saja biar cepat dunia baik kita mencoba terus kita tidak daripada seruwat tinggal ngopi, TV, tinggal ngopi setan itu kan ngantuk setan itu kan ngantuk kesel setan itu ngantuk juga kan nanti suatu itu kan mulanya ada ulama itu sepakat untuk ngelawan setan itu orang yang istirwah harus menikmati barang-barang yang dikhalal Allah subhanahu wa ta'ala mulanya ada orang yang sudah diwali itu mergoh turu itu mergoh marung itu mergoh marung marung-marung jajan kalau nanti cerita untuk mereka jadi Abu Yazi itu saking pedenya ahli jannah itu dia tanya sama Allah ya Allah teman saya di surga itu siapa kata makanya dijawab si A ini ini cerita saya tidak harus percaya tidak Quran khatis tapi saya percaya ternyata orang itu penggambing warung di warung-warung agak tidak benar sebenarnya marung ketika orang itu hanya satu itu Abu Yazi balik ke kanan wah mimpi saya salah masa calon teman saya di surga ke orang kayak gitu penggambing marung bareng tiang-tiang mabuk tapi dia minum air putih terus ketika Abu Yazi berbalik itu orang itu bilang ya Abu Yazi iya saya teman kamu di surga padahal tidak dibilangin akhirnya Abu Yazi sadar wah ini orang-orang kelas akhirnya dia bilang gini ya Abu Yazi separoh orang yang biasa minum minuman memabukkan itu sudah saya tobatkan separoh lagi tugas kamu ini yang masih minum Abu Yazi kan wali resmi biasa ngaji kan wali lapangan pusing ini ya Abu Yazi akhirnya matur sama Tuhan ya Allah bihaki saya ini wali engkau siapa saja yang melihat wajah saya harus dapat hidayat jadi Abu Yazi seluruh temanmu yang masih mabuk suruh melihat wajah saya nanti pasti menjadi tobat ya terus umatnya dibilangin ya teman-temanku lihat wajahnya Abu Yazi terus melihat wajahnya langsung semuanya tobat itu melawan mubahal semua wali itu pasti mengalami gitu makanya Jalaluddin Ar-Rumi itu masyur pegawainnya nari sampai saat ini dari Tari Marawis itu awal-awalnya Jalaluddin Sinten Ar-Rumi sama anak roh saya menceritanya kaji Nabi Muhammad senangannya itu garisnya lemah ya kan sahabat kadang tak apa ya Rasulullah banyak ulama ya itu biasanya untuk melawan setan itu harus disibukkan apa? karena kalau anda melogika Tuhan berlebihan jadi filosof jadi macam-macam terus selama-lama setan tanya lalu Allah sendiri asal-usulnya gimana nah kalau sudah begitu harus kamu lawan falyantahi bilang apa rabbi awbibika minhamadzatis sayatin wa awbibika rabbi ayyah paham gitu terus saya berpikir lagi rukun dengan buju lagi tukaran dan menikmati tukaran ini Alhamdulillah buju saya kok ngamuk disyukuri baru kayak buju ngamuk saya mikir cara ini damai buju tapi kan tidak memperdengarkan setan kan tidak bergelut dengan teologi tapi bergelut dengan harga apa di diri kalau teologi sekali salah kan suarga apa? suarga apa? rukun jadi nganti ada aliran wahdatil wujud manung galing kaulah gusti wong kesuwen GR gederu mongso parak pangeran terus pangeran dianggap bersemanyam di dirinya masing-masing akhirnya dua keyakinan manung galing kaulah apa? gusti disebut wahdatil apa? wujud akhirnya kalau ceritanya Siti Jenar diundang wali sampai diadili mereka dua aliran wahdatil wujud Siti Jenar yang ngomah Siti Jenar anda dipanggil wali 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 akhirnya utusan wali wali kata Siti Jenar itu tidak ada makhluk yang ada wali 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 are menyelok Siti Jindar secara gelemoroh menyelok Allah, gak sopan akhirnya ya masyarakat, sebaliknya memangkel terus ngutus kali jago ke perang, perang ke Allah berarti laki-laki Siti Jindarnya bareng perang, kok kalah? ngomong Allah, kenapa? akhirnya kita secara sederhana kan nyimpul ya jelaslah apa, maksud Allah kita mau kalah ke sini kali jago terus kita dibolak balik, si penggemar wadah itu laki-laki Siti Jindar itu menang jahat-jahat itu wangi, tapi gue ngelabuhi terus ada asuh di sembelang, ya malah ada wali-wali sama orang yang curang kan sepada bulatnya ya apapun itu, aliran wahdatil wujud itu gak mungkin benar karena bagaimanapun kita pernah gak ada gak ada menjadi ada itu bukti kita makhluk bukti kita gak makhluk makhluk butuhnya rabi ya, serabi ya butuh mangan-mangan, niat ibad itu jadi ciri utama makhluk ini ciri utama apa? jadi kita makan, niat ibadah jadi ini ciri khas makhluk butuh mangan itu nanti insya Allah semua ambikan jenengan, mangan jenengan, turun jenengan jadi ibadah purga setan itu berharap uang mendiskusikan dengan Tuhan jadi ini masyur ini riwayat saya ingin menyampaikan selamat ada riwayat ini kita tafakkaru fi khalqillah wa la ta tafakkaru fi khalik fatah liku kita mikirkan ini kejadian Allah tapi kita mikir Allah kita mikir Allah jadi apa? rusa makanya kita ingin Allah sifatih Alhamdulillah, kita makan, kita ngumpi, kita ngurit kita ingin Allah terus Allah lagi apa? makanya kita ngonton itu benar dengan Abu Nawas karena bakas Allah itu kadang perlu gulun Harun al-Rasid itu kadang janggal Allah ini lagi apa? makanya aku Tuhan Abu Nawas seorang yang akan jawab pertanyaan ini dari hadiah aku berapa lama gak wabah ini? redakan milik Rasid itu tetap lagi jadah kaku Allah ini lagi apa? aku berapa yang orang cuman jawab ya akhirnya abun Nawas ini bekerja yang sama aku sangat jawab, tapi bantuan saya ratah apa? aku dibawa orang cuman ke sana dan rusa akhirnya Nurat Harun Rasid, saking tersiksa ini, Allah ini apa-apa Barangkis Lugun yang singgah sana, Harun Rasid yang mengisar Allah ini mengangkat Abu Nawas, Dedi Rojo, Harun Rasid Dedi Rakyat Harun Rasid mengwanggil, kan dia ini raso bantah Kan pertanyaannya telur, lah kedua Tengah bumi ini, dia ini tombai pengawal dicipres Tengah ini begini, rapor cowok ukur Dewi Tengah ini begini, arah percaya, ukur Dewi Jadi kadang usah ngomong si takok pengiraan, aku dengar Abu Nawas Aku ikuti jawab, Allah lagi apa? Lagi mengangkat Abu Nawas Dedi Rojo, ngedona Rojo Dedi Rakyat Ya mereka mulai dulu, orang itu mesti tanya Ayin Allah, Allah itu dimana? Lagi apa? Terus dia sendiri, mihak siapa? Maka kita enggak pernah tahu Sebabu ini Allah Akbar, nama subaha Nama, terus ngiling-ngiling, nikmat-nikmat Seperti nikmat payurabi, somangan, duwi koncok Kalau misalnya tukaran baik-baik, ya nikmat tukaran Bagus tukaran itu, bagus Apun, nganggap Kalau bolak-balik nasih hati santriku Kalau sering tukaran baik-baik, baik-baik tonggoy Sehingga tukaran baik-baik pengirahan Uang kok musuh pengirahan Makhluk kan imbang Nama, gitu Kalau kamu ngeluh terhadap apa yang diciptakan Tuhan Berarti kamu melawan Tuhan, kan? Siapa singgak ridho baik-baik kodok kodarku Dawi pengirahan, kau ngulik pengirahan Ya ini? Aku Malam yartobi kodoi walam yatuproben siwai Falyatuproben siwai Wal yakhrus mintak diardi wasamai Jadi malam yartobi kodoi walam yasbir ala balai Falyatuproben siwai Wal yakhrus mintak diardi wasamai Jadi wang singgak ridho baik-baik kodok kodarku Ojo nganggap aku pengirahan Lan matuh kok langit bumi kulis, apa yang dihenti Misalnya kayak ngeluh Gusti kulok kok merahat Kulok udah diwong cili Serasa ngonatuk tukaran Bik buju, bik tonggong pun Dari kegiatan Sementing gak bakas pengirahan pun Yang adil kulam Sementing Lu memang tukaran boleh Tapi kan dibanding tukaran di pengirahan Mereka sudah dikira atau susah Perkarenanya sudah anggap lucu kabeh Mereka sudah anggap lucu kabeh Sementing buatan Dari kegiatan Dari kegiatan Paham gitu Terus secara ini mikir Tauke itu macam-macam Pada kegiatan yang namun Terangnya Allah itu bisa dikenali Lewat makhluknya Karena makhluk Berarti ada singgah Tapi terus setan Menggoda kita Merayu Supaya membicarakan Lalu Allah sendiri itu Dari apa Dimana Sedang apa Macam-macam Seperti ada yang tinggal ngopi Tinggal di luar TV Setan yang ngantai ini Apa yang gue Manti ngantuk Ngantuk terus turu Di luar TV ini rung jam Setan yang ngantai ini rung jam Bari aku kayak turu Patang jam Jenuh kan Tapi aku yang ngontenan Aku ibadah Kayak jala Dari kegiatan Arumi Main gitar Dari kegiatan Atau digodoh Dia main gitar Nanti kesel Nari Sama murid-muridnya Tapi aku Nggak ngalah Tidak Tidak bodoh-bodoh Sewarga Ya bodoh Benerik Laku pengamat Merokok Pengamat itu kan Nggak Loh iya kan Pengamat itu kan Nggak ikut jadi presiden Kekalanya Pak Bawa Karena begini-begini Coba orang ini Suruh jadi kandidat presiden Kira-kira jadi Keunggulannya Jokowi Padahal dia Dia kuat Jadi Bagaimana Ini ahli strategi Pengamat Ilmunya dipraktek Jadi presiden Kan cepat Cepat Kamu Tidak usah jadi Pengamat Jalaluddin Arumi Itu benarnya Begini-begini Kenapa Senang Pengiran Tenang Ngerti-ngerti Ishak Ngerti-ngerti Jadi Jalaluddin Arumi Itu Kondang Tenang Fak Ushribat Makna Demiris Senang Pengiran Dicampur Makna Demiris Ini Makna Nelafat Anahu Fa'lam Anahu Anahu Cora Naku Ciri Demir Apa? Sani Ciri utama Islam Fak Ushribat Makna Demiris Makna Anahu 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 Fawribat Bilhani Bilal Terus Sangat Senang Pengiran Ati Ati Awap Nyanyi Terus Asik Pengiran Fak Ushribat Makna Demiris Fawribat Bilhani Bilal Khan Asik Pengiran Umar bin Abdul Aziz Takok Ibar Ngapai Mati Ini Susah Ngapai Mati Ngadepi Hisap Ngadepi Swargan Rokok Jadi Wajah Kwe Cik Om Wajah Cik Cik Cangkem Wajah Zahab Tuh Ilah Khairi Parhubin Aku Berangkat Maring Dat Yang paling Sayang Sampai Aku Cilik Cilik Makan Beras Beras Banyak Misalnya Rukhin Jakarta Contoh Paling Rukhin Jakarta Aku Dolan Jakarta Makan Rukhin Sat Tahun Disilai Setahun Tidak Bayar Aku Ngelam Rukhin Sudah Langit Padahal Ngelam Setahun Padahal Aku Manggun Bumini Pengiranya Puluhan Tahun Tidak 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 Bayar Banyak Tidak 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 Bumini Kita Ini Kadang Menjadi Pecundang Kalau Menusong Ngontrak Nomah Kita Setahun Menusong Keimangan Kita Setahun Tidak Ngelam Sudah Langit Loh Keimangan Kita Mulai Cilik Nanti Tidak Ngelam Allah Untuk Keberatan Kalau Balik Malik Kita Di Kampung Akrab Keimangan Setahun Ngelam Setahun Ngelam Sudah Langit Loh Bumini Bum Kepuluhan Jadi Jari Umar Abdul Aziz Sialam Aku Apas Rumah Aku Mulai Cilik Tidak Tidak Bayar Berarti Tidak Paling Apas Sufyan Asahuri Malah Cuma Tidak Aku Rasa Seneng Nangani Hisap Itu Tidak 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 Ulama Tidak Malah Lucu Hisap Ditangani Ini Tidak Ulama Malah Sohabat Sohabat Biduwi Ya Rasulullah Kalau Nanti Saya Mati Yang Hisap Saya Siapa Allah Binafsihi Am Bimala Ikati Allah Tidak Malaikat Baik Saja Nah Itu Fak'u Sribat Bilhani Bilal Alhamdulillah Kenangannya Baik 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 Saja Alhamdulillah Soal Saya Rapat Tidak Nyali Salam Saya Tidak 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 Salam Tapi Apapun Tidak 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 Istighfar Tidak Kanji Nabi Tidak Istighfar Di Sepura Pengheran Kayak Mawala Dedu Umu Kayak Hari Zaman Dilahir Ibu Zaman Kudu Yakin Daripada Kudu Yakin Dosam Terus Koyok Koyok Rawani Ketemu Pengheran Terus Anggap Pengheran Koyok Polisi Ketat Diso Soal Soal Pengheran Hukum Koyok Harus Kena Repet Dibut Sama Tidak Kudu Suwan Nikitan Penyumunan Kula Wong Soan Pengheran Kudu Husnugan Sak Husnugan Husnugan Senada Dengan Cara Yang Salah Tapi Sementing Nopo Kukul Mocotan Nanteng Kitab Kitab Gawai Gawai Kukul Mocotan Nantuh Ada Dua Orang Yang Cara Berpikir Beda Semuanya Dibenarkan Nanteng